Oke bosku kita lanjut jalannya kita mau keliling kota melaboh biasa kalau kita jalan tuh semua nitip-nitip spageti nitip kostaki nitip apa tadi uang jatih kalau namanya sudah apa sih den beli makan apa den kita titip-titip ini makanya sebelum kita pergi kita tanya dulu alamat email balikin duitku balikin duitku balikin duitku balikin duitku balikin duitku anjing di baber baber nggak gurusan dia kamu makan hati dia balikin duitku balikin duitku lain titipannya apa ini mana penting kamu sabar makanan kamu diingin jangan serahkan saya musik itu apa sih den balikin duitku ini aku nih aku nih besi bang serai Indonesia besi kartrid ya kartrid sama roskaki eh nanti kamu dibelikan dengai koskaki itu iya beli lima aja oh iya kan nanti bukannya 10 ribuan aja dengannya sebar titipan tolong di list kayak admin tayarmin juga ingatnya kuat oh iya kan besi sudah oh tadi sudah di atas ke kita tunggu request teman-teman yang nitip-nitip jadi baru kita berangkat jalan mas tolong mas aku sudah lapar ini loh kamu ngecuti juga besok-besok kamu udah berangkat jadi wajar kalau banyak sudah kah semua ada lagi kita jalan nih kembalikan wangku oke selanjutnya sudah oke pemain pemain kalah kah pemain pemain tapi kalahan cukup kita jalan dulu ya bosku jadi malam ini kita langsung saja jalan ini sandal siapa sih oke bosku kali ini kita sudah jalan dan perjalanan dan perjalanan kali ini hanya cukup dengan menggunakan sepeda motor karena sepeda motor adalah kendaraan yang paling mudah untuk kita gunakan untuk di tempat seperti ini yang jarak tempunya tidak terlalu jauh juga ya lumayan lah ya kan untuk menghemat sedikit budget yang kita keluarin karena dengan menggunakan sepeda motor kita hanya cukup membayar 50 ribu untuk sekali sewa karena kalau disini kan agak susah kendaraan ya buat kita-kita yang ada di mes jadi kita menggunakan jasa rental motor kebetulan kalau di lokasi di tempat kami bekerja ada bank boeng yang biasa memberikan fasilitas untuk penyewaan kendaraan baik itu mobil ataupun motor tapi kami kebanyakannya menggunakan sepeda motor rata-rata sih sangat terbantu oleh kehadiran bank boeng untuk pertama kalinya saya melakukan perjalanan malam hari khususnya di bulan suci Ramadan ini jadi kenapa saya memilih jalan jam sekitar jam setengah 10 karena rata-rata toko yang ada disini itu bukanya jam-jam segitu ya kalau habis maghrib itu pada tutup jadi kebetulan kalau jam-jam setengah 10 itu pada buka udah pada rame jadi saya memutuskan untuk melakukan perjalanan ya cukup lumayan ramai padat tapi lancar antusias para penjual juga masih banyak ya yang buka kalau di malam hari kemudian para pengunjungnya juga banyak gitu kan orang-orang juga pada jalan keluar gitu dengan sisa-sisa waktu malam yang ada jadi mumpung ada kesempatan dan waktu saya tempatkan diri untuk jalan-jalan ya ngomong-ngomong juga memang karena ada keperluan ada barang yang kita mau ambil ke tujuan weh 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 ramai sekali pokoknya apalagi kalau kita sudah memasuki pusat kota itu di pinggir jalan para penjualnya banyak banyak pilihan yang pengen kita beli ya intinya sih kalau kita punya duit ya kita bisa beli apa aja yang kita mau pokoknya banyak sekali rame mau dari yang baju-baju ataupun jelana sepatu makanan jajanan uh banyak banget asli banyak banget ya itu semua kan membutuhkan biaya akhirnya saya putuskan dengan teman untuk mampir dulu ke ATM ya karena kita itu kan memang kalau untuk mengambil uang cukup lumayan jauh ya karena kita gak pegang uang cash jadi kita mampir dulu ke ATM oh iya sekedar informasi ATM di Banda Aceh atau di Aceh Barat ini itu tidak ada lagi bank konvensional ya kita memakai bank syariat atau secara sistem syariah jadi semua gak ada yang konvensional jadi semua sudah sistem dirubah jadi semua serba syariah ya untuk bekal-bekal sedikit lah kita pakai belanja-belanja nanti karena rencana kita mau pergi belanja untuk beli celana beli kaos kaki beli-beli baju mungkin atau beli jajanan untuk oleh-oleh pulang nanti setelah itu kita lanjutkan lagi ke jalanannya kemana ya ke tempat dimana kita pengen makan lama gak pernah makan yang namanya es krim waduh iya barusan juga nih saya mau mampir ke KFC di bagian Aceh Barat ini biasa saya jarang paling jarang mampir di tempat seperti itu dan kebetulan saya pengen mampir karena memang ada kebetulan film kiri sini bisa? gampang kenapa? yang misalnya yang pertama ada ada berupaya yang cukup terlanjut dalam perjalanan yang cukup bisa 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 malamnya terlalu resulatnya terlihat seperti itu terlihat manusia juga terlihat di dalam tampil terlihat asiknya berbicara jalan-jalan di malam di kota naik banyak berbicara sekitar mungkin satu jam yang baru kita pulang lagi karena jamnya mepek belum lagi kita perlu istirahat lagi karena jarak tempuh yang agak lumayan jauh tetap kita jalan sepanjang kota masih ramai masih terang menderang enggak ada hal yang aneh-aneh gitu semua asyik semua dinikmati lancar tidak ada keributan asli kita lanjut lagi kita masuk ke bagian kotanya lagi ini di samping kanan saya ada rumah sakit cutnya din nah pusat kesehatan yang ada di kota melabung Aceh barang lumayan jauh lumayan tapi kita berusaha untuk menikmati sangat menikmati sekarang ini kita masuk di bagian jalan inti pusat kota ya di sini itu banyak sekali yang berjualan ini aslinya di sini tempatnya dimana para penjual banyak mulai dari pakaian ya dari celana pusat mainan makanan cafe tuh campur pokoknya dan akhirnya saya tiba di KFC dan saya sempatkan diri untuk makan es krim dan menikmatinya karena lama dah enggak makan es krim dulu waktu singgah di mana ya di Jakarta itu saya nggak sempat makan jadi karena mungkin waktunya tidak banyak jadi saya tidak jadi makan hitung-hitung sudah hampir empat tahun loh saya nggak makan es krim oh lama sekali dan sekarang saya baru makan ada Alhamdulillah ini pesanan dan menu terakhir karena sudah habis ya lumayan lah ya kan buat menghilangkan rasa penasaran teman saya selama ini ada yang ngelirik itu dari jauh iya kah ngerasa banget nih kayak enggak deh kayak lain ya teman saja ini yang kameranya mungkin agak lebih sorot kesana dan ngomong-ngomong saya masih pengen lagi pengen nambah lagi gitu kan tapi pas saya nambah ya kayaknya saya agak mencurigakan ya apakah harga masih ada atau enggak ada harga sih lumayan murah meriah ya di KFC Aceh merauh melalui sepatutnya jadi saya tuliskan kebanyakan lagi dan pengen makan es krim lagi saya ada alat untuk membuat es krim kok sudah dibongkar sudah dibersihin kayaknya sudah pada mau tutup dan ternyata memang bener udah nggak ada lagi ketika saya tanyakan dan akhirnya saya pesan minum coca-cola aja daripada saya nggak dapetin apa-apa ya dan saya juga biar nggak kecewa gitu dan akhirnya ya saya beli dah minuman coca-cola dan saya juga mesen super paket besar dua untuk bisa dinikmatin ya sambil nunggu sambil nikmatin waktu yang ada oke bosku kita lanjut lagi untuk kembali melakukan perjalanan menuju pulang wah 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 ini tuh asik banget lah jalan-jalannya merasa terhibur merasa senang karena sebagian yang sudah tercapai ini beli 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati